Mendekati masa tahapan Pilkada 2020, Ketua DPD Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Utara, Yusuf Serang Kasim, masih belum memiliki pasangan calon wakil untuk maju dalam Bursa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020. Ketua DPD Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Utara, Yusuf Serang Kasim, menyatakan bahwa dirinya siap untuk kembali maju menjadi calon gubernur Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020. Setelah dilantiknya Zainal Arifin Paliwang menjadi penyidik utama Bares Krim Mabes Polri Pusat, Yusuf Serang Kasim masih belum memiliki calon pengganti untuk menjadi pasangannya pada Pilkada 2020 mendatang. Hingga saat ini Yusuf Serang Kasim masih belum mengungkapkan siapa bakal calon wakil gubernurnya nanti. Yusuf SK mengaku pasrah dan menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dulu yang dilantiknya Pak Zainal Paliwang kan sebenarnya kan Ayah Anda sudah menyebutkan bahwa Pak Zainal Paliwang akan menjadi pasangan Ayah Anda. Ini bagaimana? Ini kan kembali ke Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak tahu kalau Allah berkata-kata, semuanya mungkin saja. Artinya masih ada, Ayah Anda masih berharap untuk berpasangan dengan Pak Zainal atau Yusuf? Ini, 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 ini pancikan-pancikan. Aku pengennya pasrah, oke? Oke, ya? Ayah Anda kemarin ke Jakarta, apakah Anda berusaha dengan politik? Tidak, ya. Kalau partai mungkin DPP, jadi usaha dengan di Jakarta. Kalau dengan Pak Zainal Paliwang sih Pak, Ayahnya? Saya sudah menyatakan dengan Pak Zainal Paliwang. Bagaimana dengan tawaran dengan Pak Latino Latunrung Ayah Anda? Coba kasih kesempatan aku lah. Kalau sudah aku pindahkan. Siap.